Salam sinema, sahabat sinemologi. Apa kabar? Kali ini saya akan ngasih video reaksi dari film Greenland. Skenario Greenland ditulis oleh Chris Parling dan disutradarai oleh Rick Roman Wolf. Film yang diperankan oleh Gerard Butler, Morena Baccarin, dan Roger Dale Floyd ini berkisah tentang perjuangan sebuah keluarga untuk bertahan hidup di tengah kejatuhan meteor pemusnah yang akan menghancurkan bumi. Menjadi keluarga yang terpilih untuk diselamatkan dari bencana dunia dan disuruh secepatnya untuk segera menuju ke titik yang sudah ditentukan. Rupanya nggak gampang untuk bisa mencapai ke titik lokasi penyelamatan terakhir dari kehancuran bumi dan bisakah mereka selamat dari bencana tersebut. Dan kali ini Gerard Butler berperan sebagai hero bagi keluarganya. Sebagai ayah yang memiliki serba kekurangan namun memiliki rasa kasih dan sayang kepada keluarganya yang teramat besar. Greenland sepertinya menitik beratkan pada cerita yang sengaja digali dari sisi drama yang melibatkan keluarga kecil. Gambaran papa-papa Amerika yang sukses secara pekerjaan namun gagal di permasalahan rumah tangga dengan sukses dibawakan oleh Gerard Butler. Sosok karakter ayah yang tangguh namun ya nggak sempurna-sempurna amat sih. Dan ini bisa diterjemahkan Gerard Butler dengan baik. Begitu juga dengan Morena Baccarin yang memberankan sosok istri yang dia ini kehilangan kepercayaan atas suaminya karena perselingkuhan. Dan gambaran jelas bahwa dia terlihat tough, terlihat tangguh, tapi sekaligus rapuh. Itu dengan apik diperankan oleh Monica Baccarin. Karakter John yang diperankan oleh Gerard Butler di film Greenland ini mengingatkan saya pada karakter yang diperankan oleh Tom Cruise di film World of the World. Di mana ada perjuangan seorang ayah yang berjuang mati-matian untuk melindungi anaknya. Dan ini hampir sama dengan karakter Gerard Butler di film Greenland. Dan yang membedakan di sini adalah sosok villain yang di World of the World adalah alien. Namun kalau di Greenland, sebenarnya bukan bencananya sih yang menjadi villain. Tapi konflik manusia yang ada di sekitarnya aja yang jadi permasalahan, jadi konflik, jadi musuh terbesarnya. Film Greenland sebenarnya secara nggak langsung mengingatkan saya pada film 2012 dan San Andreas. Yaitu tentang kehancuran bumi oleh bencana alam. Terus ada usaha manusia untuk bertahan hidup. Dan ini menjadi poin dari film Greenland. Dan yang lebih digarisbawahi lagi bahwa Greenland ternyata lebih menitikberatkan pada drama dari tokoh utamanya ketimbang disasternya itu sendiri. Bencananya pun juga di awal dan di akhir gitu. Dan sebenarnya konfliknya pun juga akhirnya lebih intens gitu. Kita mengikuti arah perubahan psikologis dari tokoh utama yang kita ikuti dari awal film. Dan konflik itu sendiri muncul dari watak manusia di mana ada keserakaan dan juga rasa egois yang udah nggak terbendung lagi gitu. Dan beruntungnya film Greenland ini secara garis besar ceritanya masih aman ya. Sebenarnya alurnya enak untuk diikuti dari awal kejatuhan Comet Clark. Yang cukup menyita perhatian gitu maksudnya. Setelah sekian lama kita nggak nonton film disaster gitu kan. Tiba-tiba ada film Greenland ini cukup jadi kayak wow. Sementara potongan-potongan kemenangan manusia yang selamat dari bencana itu juga tidak terlihat megah gitu. Jadi tidak terlihat wow. Jadi kayak biasa aja padahal mereka sudah berjuang gitu. Tapi ya udah gitu aja gitu. Ya karena memang bukan sesuatu yang baru dan kita udah pernah ngeliat scene-scene itu di film-film yang lain yang bertema serupa gitu. Jadi ini tuh kayak kasus bahwa penggunaan formula Hollywood ini bener-bener masih dipakai gitu. Jadi nggak ada trend baru di perfilman Hollywood yang menggunakan tema disaster gitu. Jadi ya mungkin yang baru ya kejatuhan Comet itu aja sih. Nggak bilang bagus banget dan nggak bilang jelek sih. Secara keseluruhan Greenland adalah tontonan yang cocok buat seluruh anggota keluarga menghibur. Ya bagaimanapun juga Greenland adalah film drama. Sebenarnya film drama namun dihiasi dengan bonus hujan-hujanan meteo apa hujan-hujanan comet yang cukup bling-bling glowing oranya. Jadi bisa dibilang cukup menghebohkan. Dan kalau memang suka film tentang disaster ya Greenland adalah pilihan yang tepat untuk ditonton. Akan lebih enak lagi sih kalau nontonnya di bioskop. Demikian video reaksi saya dari film Greenland. Jangan lupa subscribe, follow Instagram dan Twitter Cinemology. Like, comment, and share juga jangan lupa. Terus aktifkan tombol lonceng notifikasi biar kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari Cinemology. Salam cinema dan bye-bye.